Pembangkit mikrohidro yang dibangun prajurit TNI di Kalitetop Distrik Inyandit, Kabupaten Bofendigul, menjadi penerang warga di waktu malam. Pembangkit listrik berkapasitas 7.000 watts ini dapat menerangi rumah untuk sekitar 1.500 warga dengan turbin air sederhana. Warga kampung terpencil di dekat perbatasan Indonesia-Papua New Guinea yang terbiasa menghabiskan waktu dengan beristirahat di waktu malam, kini dapat beraktifitas kecil, minimal belajar baca tulis untuk anak-anak, dan kegiatan menyulam bagi mama-mama Papua. Kami merasa penting untuk buat terang, anak-anak bisa membaca-baca, belajar. Yang kedua, mama-mama bisa buat ketampilan di dalam rumah. Terus bisa terang, mama-mama bisa masak untuk buat kita makan. Dari dulu memang tidak ada seperti itu, terang untuk kita masyarakat. Tapi ini adanya, ada anggota, yang ini bisa membantu kami, warga masyarakat kampung. Sehingga kami bisa mendapat terang dan kami mengucapkan terima kasih. Yang mana dari ujung kampung sampai di ujung kampung. Dan masyarakat bisa dapat penerangan yang baik. Sementara Komandan Koren 174 ATW Merauke, Brigjen TNI Bangunawoko menyatakan, pembangunan pembangkit mikrohibro ini sebagai bentuk kecintaan TNI terhadap warga Papua. Trajurit TNI harus berjuang membawa beban berat, melewati medan yang sangat sulit, dengan perjalanan memakan waktu tempuh hingga belasan jam. Terima kasih telah menonton! Rasa capek itu semua hilang. Begitu melihat mama-mama, papa-papa di sini senang atas karya dari prajurit kita. Walaupun banyak keterbatasan, namun karena didasari oleh rasa sayang, rasa cinta, dan ingin membantu orang asli Papua, prajurit-pajurit kita ini bisa menghilangkan semua kendala. Kendala-kendala itu, dia bisa jadikan peluang sehingga bisa menjadi buah karya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kampung Getopi. Terulah berprestasi, saya seberikan terima kasih, dan bermanfaat bagi masyarakat khusus. Sementara, pembangunan listrik mikrohidro dapat menjadi salah satu upaya mensejahterakan warga perbatasan yang terpencil agar menjadi semakin produktif, memanfaatkan potensi alam mereka sendiri. Tim Liputan, Kompas TV Berauke, Papua